Kira kamu pacarku ternyata cintaku Oke semuanya langsung aja kita masuk ke tutorialnya Langkah pertama kita masuk dulu ke aplikasi CapCut Pilih proyek baru Nah disini kalian masukin mentahan awalan teksnya itu Dan untuk semua mentahannya ini bisa kalian dapatkan nantinya di link deskripsi aku Kalau udah pilih tambah Nah disini kalian pilih audio Pilih di ekstrak Dan disini aku menggunakan video yang udah aku save dari CapCut Kemudian pilih import suara saja Nah disini kalian klik bisukan audio clip yang aku kasih tanda Kemudian untuk akhirnya ini kalian hapus saja Nah sebelumnya disini kalian pilih dulu bagian format Pilih perbandingan 9 banding 16 Nah kalau udah seperti ini Disamping mentahan teksnya ini Bisa kalian pilih icon tanda plus Nah kemudian kalian pilih foto dan kalian masukin foto pasangan Dan untuk fotonya ini udah aku save dari Pinterest Kalau udah pilih tambah Nah untuk mentahan fotonya ini Kalian tarik hingga di akhir musik Nah kemudian kita kembali lagi ke awalan foto yang pertama ini Nah disini bisa kalian pilih bagian overlay Pilih tambahkan overlay Pilih video Dan disini kalian masukin lagi mentahan lirik lagunya Kemudian pilih tambah Nah kemudian kalian pilih gabungan Pilih yang filter Pilih checklist Nah kemudian disini untuk mentahannya kalian perbesar sedikit Kemudian jangan lupa kalian taruh di pojok kiri atas Nah kalau udah seperti ini kita kembali lagi ke awalan Nah disini kalian pilih bagian filter Pilih yang bagian hitam putih Dan disini aku menggunakan filter yang pudar Untuk durasinya kalian vulkan aja Pilih checklist Nah disini jangan lupa kalian cek dulu filternya itu Apakah sampai ke akhir video atau enggak Nah disini di awalan fotonya bisa kalian pilih lagi efek video Bagian yang dasar Nah disini kalian pilih bagian kebisingan Nah kemudian pilih checklist Pilih sesuaikan Nah disini durasinya kalian atur hingga 5 Nah kalau udah pilih checklist Dan jangan lupa kalian tarik efeknya ini hingga di akhir musik Nah oke teman-teman ini udah selesai Tinggal kalian ekspor aja sebagai template kalian Kalau dirasa masih kurang tinggal kalian tambahkan efek Atau filter lainnya Agar hasilnya lebih bagus Oke guys sekian dulu video tutorial dari aku Thanks for watching and see the next video Bye bye